Hari ketiga Java Jazz 2023 menampilkan sejumlah musisi kelas atas. Pada pembukaan, salah satu musisi yang tampil di gelombang pertama hari terakhir adalah Enden Reza, Rizky Febian, dan Mahalini. Para talenta muda ini menjadi angin segar bagi dunia musik Indonesia. Seperti Rizky Febian yang diakini para pengunjung Java Jazz sebagai bintang masa depan Indonesia. Penyanyi muda Mahalini juga mendapatkan apresiasi luar biasa atas penampilannya di atas panggung. Sama seperti Rizky Febian, Mahalini juga memiliki skill dan teknik menyanyi dengan para musisi senior. Ini kayaknya sih, apa namanya, udah sekelas diva ya. Udah sekelas ini, apa namanya? Mbak Kadi, Rusana ya. Pokoknya udah yang senior-senior, udah mumpuni lah Mbak Mahalini. Ya kalau sekarang kita banyak lihat penyanyi-penyanyi itu multi-talenta mas ya. Biasanya mereka nggak cuma bisa nyanyi, tapi bisa mainkan alat musik juga. Dan sekarang kayaknya artis, apa, pemusisi-musisi sekarang udah kayaknya nggak kalah sama teman-teman seniornya. Karena mereka punya kualitas yang bagus. Tentunya juga sekarang kan didukung sama kemudahan kita juga sebagai pendengar bisa mengakses karya-karya mereka yang terbaru. Itu lebih bisa dinikmati sama kita banget sih. Dengan kreativitas serta kewulatan para penyanyi muda ini berhasil mengambil tempat tersendiri bagi para pengunjung Java Jazz 2023. Terutama para penyuka musik jazz yang terkagum dengan para penyanyi pop ini yang mampu mengeransaman musiknya dengan nuansa jazz.